Intro Insiden berdarah di Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau masih membekas diingatan. Peristiwa itu terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan Rempang Eco City. Bentrok antara warga dengan aparat gabungan TNI, Polri, dan Ditpam pun tak terelakkan. Usut punya usut, rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City telah ada sejak tahun 2004 silam. Kala itu, pemerintah menggandeng PT. Makmur L. Lograha dalam kerjasama dengan BP Batam dan pemerintah kota Batam. Di tahun 2023, proyek pembangunan Rempang Eco City masuk dalam daftar program strategis nasional atau PSN. Hal tersebut tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Pada 28 September 2023, pemerintah RI menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan produsen kaca panel surya asal China yakni Xinyi Group. Peneganaan MOU itu terkait investasi sebesar Rp381 triliun untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel di Rempang. Warga melakukan aksi protes buntut rencana penggusuran di wilayah Rempang untuk proyek Eco City. Pentrukan antara warga dan aparat gabungan pecah pada 7 September 2023. Kericuan tersebut terjadi akibat warga yang menolak pengukuran dan pemasangan patok di Pulau Rempang. Warga memblokade jalan serta menghalangi para aparat masuk ke wilayah tersebut. Gas air mata pun ditembakkan polisi untuk memukul mundur para warga. Selain itu, 7 warga ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan aksi pelemparan bom Molotov saat kericuhan terjadi. Pentrukan juga kembali terjadi pada 11 September 2023. Aksi ini pecah akibat demonstrasi yang dikelar di depan kantor BP Batam. Seiring dengan hal itu, terdapat 43 peserta aksi yang ditahan. Dalam aksi yang dilakukan ada sosok Bang Long yang juga tersorot publik. Pria berbadan besar dengan rambut gondrongnya terekam dalam beberapa video terus menggemakan penolakan. Ia menjadi sorotan selesai menolak membuka bajunya di hadapan Kapolresta Barelang Kombes Polnugroho. Aksi Bang Long itu bahkan membuat sang Kapolresta terdiam. Rupanya Bang Long adalah tokoh dari pulau setokoh rempang yang dikenal karena peduli dan membela warga di pulau yang akan direlokasi karena pembangunan Eco City itu. Komnas HAM merilis adanya temuan indikasi pelanggaran HAM dalam bentrok antara warga rempang dengan aparat gabungan pada 22 September 2023. Ada enam dugaan pelanggaran HAM yang diungkap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, terkait bentrok 7 September dan 11 September 2023. Tak hanya itu, Ombudsman RI membeberkan sejumlah temuan sementara terhadap penanganan masalah rempang Eco City yang menimbulkan konflik pada 27 September 2023. Temuan itu antara lain sertifikat hak pengelolaan lahan pulau rempang atas nama BP Batam belum terbit. Selain itu, belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, baik itu pemberian kompensasi dan program secara keseluruhan. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahaldalia membantah bahwa pemerintah melakukan penggusuran tempat tinggal masyarakat di rempang. Bahlil mengaku telah datang ke rempang dan berdialog dengan warga. Dalam pernyataannya, Bahlil menyebut bahwa solusi yang diberikan bukanlah penggusuran maupun relokasi, melainkan penggeseran. Selain itu, pemerintah juga memberikan masyarakat rumah tipe 45 dengan harga Rp120 juta dan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang serta uang kontrak rumah Rp1,2 juta per keluarga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.